kalau anak sekarang, mungkin gak usah males, lapo gak bakalan mau naik sepeda kebu habis subuh berangkat, gak mungkin kalau sekarang berarti dulu Cak Kirom ngontel ya? naik sepeda kebu itu? dari Balong Bendok ke.. sekitar 30 kiloan habis subuh berangkat kalau yang latihan minggu itu? selamat sore kawan-kawan kenapa sore? karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola selamat datang dan menikmati kembali obrolan sepak bola di Oma Balbalan bersama saya Mif Takul Fahamsa disamping saya ini sore ini striker kecil irit gesit Abdul Kirom selamat sore ya apa kabar Cak Kirom? Alhamdulillah sehat kalau ngomong Abdul Kirom ini yang sulit dilupakan itu kan julukan Ciblek ini iya mas Ciblek ini kan sebenarnya di Jawa Timur gak umum kata-kata Ciblek karena umumnya di Jawa Tengah, Semarang iya cilik betah mele julukan Ciblek itu dulu dapat dari mana Cak Kirom? itu terimanya dari waktu kita Biala Tugumuda di Semarang waktu itu eee 1996 kita juara waktu itu ada Jackson dan eee Carlos Demillo sama Yustino Peniro Haji Santosa juga waktu Persebaya main di Tugumuda di Semarang? iya Piala Tugumuda di Semarang jadi itu dari supporter Semarang yang nyebut Ciblek Ciblek iya karena cili layunya buantar iya iya Cak Kirom kan karirnya bersama Persebaya ini menurut saya istimewa karena setiap main di Persebaya itu selalu juara nah waktu main di Persebaya squad 96-97 itu kan juara itu kan kumpulan bintang-bintang disitu kan dari belakang sampai depan iya cadangan pun istimewa iya istimewa proses masuk tim itu sendiri dan apa yang sebenarnya dilakukan Cak Kirom bisa bersaing di lini depan karena kan depan ada Jackson Koko ya sama Yusuf Ekodono Yusuf Ekodono iya iya waktu itu kan gak gampang memang kalau sekarang kan kalau pemain sekarang memang dasarannya kan memang kayak gitu loh kalau kita dulu kita seleksi aja 3 bulan lebih baru kita taken kontrak kalau gak anu itu Winston juga waktu itu iya gitu kalau sekarang kalau saya lihat anak-anak adik-adik saya sekarang itu banyak powernya tekniknya kurang gitu loh gitu mas jadi waktu itu Cak Kirom seleksinya 3 bulan ya? 3 bulan 3 bulan lama sekali nih iya dari Pati turnamen di Pati juara terus habis itu ke Semarang baru pulang setelah yang dari PON datang semua habis juara PON 96 itu ya itu baru taken jadi ada proses pembuktian dulu ya? iya gitu nah Cak Kirom tapi kan waktu di Persebah ya menurut saya istimewa pemain istimewa itu kan pakai nomor 10 hahaha Cak Kirom pakai nomor 10 itu permintaan pemberian atau memang samen memang spesial? eee memang kalau di dalam tim itu kalau kita pakai nomor nomor punggung itu ya gak gampang itu eee kalau kita eee tau sendiri Surabaya gimana eee gitu tapi waktu itu saya tanggung jawab saya harus buktikan saya bisa mampu gitu untuk pakai yang itu akhirnya juga Alhamdulillah bisa laca untuk ya apa yang dilakukan agar tetap bisa bersaing kan ketika tim itu sudah jalan kan karena kan komposisi ya mungkin dalam beberapa pertandingan gunta ganti kan komposisinya lah yang dilakukan Cak Kirom sendiri itu apa? ya kita harus ano disiplin dan motivasi kita sendiri untuk nambah kekurangan kita waktu itu kalau eee waktu saya enggang saya pasti setelah latihan jam setengah 12 sama Yusuf Eko Donald tambahan setengah jam satu jam waktu itu gitu agar performa bisa tetep ano gak terlalu jumlah iya gitu jadi tetep bisa bersaing nah Cak waktu Persebaya musim 96-97 bagi Cak Kirom pertandingan atau apa ya hal-hal yang berkesan bersama Persebaya musim itu apa Pak? iya yang terkesan pertama juara iya 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 pasti pasti dan yang satunya yang kedua satu musim cuma sekali kalah waktu itu away ke MBR Mandung Raya waktu itu 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 aja setelah itu sampai eee awal kompetisi sampai akhir pun dapat uang terus iya 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 bonus lancar ya iya nah tapi Cak Kirom itu kan di Persebaya hanya satu musim biasanya kan setelah juara ini kan dipertahankan iya dapat bonus seperti saya bilang tadi uangnya banyak tapi Cak Kirom kenapa berpindah waktu itu kan ke RC itu kan setelah juara itu iya ada apa ini eee waktu itu memang ada senior yang banyak masuk gitu mungkin ya karena regulasi apa gimana cuman kan itu kan tergantung manager apa pengurus iya pengurus waktu itu sebenarnya saya mau tetap disitu semuanya kan pada dasarnya kan saya ingin masuk ingin mainan Surabaya oh iya kan tapi kan kita tidak bisa menentukan saya pasti ragu iya 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 aslinya itu masih sangat ingin bertahan ya tapi ternyata pengurus tidak menghindaki ya memilih ke RC itu iya waktu itu kan Om Khadir tidak tidak terserah Om cocok tidak apa-apa ya sudah mudah itu akhirnya kesul Cak Girom ini flashback ke belakang sebelum masuk ke Persebaya itu Cak Girom ini kan anak Balengbendo ya tapi nyebutnya biasanya umumnya Krian padahal wilayah aslinya Balengbendo ya Balengbendo Sidoarjo wilayah Sidoarjo bagian barat latihannya kan ikut PSAD kan di Seruni Gedangan yang apa ya proses latihan itu kan ini kan jauh kan jaman iya butuh transport waktu temu yang dilakukan itu gandol track atau gimana ke latihan ya itu 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 kalau sekarang kalau sekarang kalau anak sekarang mungkin wih gak usah anu males lah maksudnya gak bakalan mau pakai naik sepeda ke Bu habis subuh berangkat gak mungkin kalau sekarang berarti dulu Cak Kirom ngontel ya naik sepeda ke Bu dari Balengbendo ke sekitar ya 30 kilo habis subuh berangkat kalau yang latihan minggu itu ya habis subuh berangkat pulang nanti sampai rumah beduk jam 1an jam 1 kalau latihan sore sore itu sekolah kan kita punya dispensasi kalau mungkin sampai sekarang pun pihak sekolah masih kasih lah misalnya kalau jam 2 latihan atau jam 12 kita konsultasi sama pihak langsung dikasih gitu asalkan ada surat untuk masuk ke sekolah itu pasti dikasih gitu berarti kalau latihan sore jam 12 habis duhur pulang ambil perangkapan ngontel pulangnya sampai jam 9 malam iya segituan dari PSAD itu proses masuknya kan Cak Kirom ini kan Persebahay Junior dulu ya kalau nggak salah 4 tahun itu proses menuju Persebahay Juniornya ya itu mas kalau sekarang itu kan enak anak sekarang itu Anu bisa tapi ya tau sendiri lah sekarang tapi waktu itu proses memang saya habis kelas Hitan ee kelas 6 SD masuk ke kelas 1 SMP kelas 2 saya sudah Junior Persebahay Junior ya iya ya sama Sutaji Nurul Huda Uston itu ya Pejo Anang Maruf itu Pasuni itu nah kalau spesialnya Cak Kirom ini kan larinya kenceng iya itu dulu bakat alam atau ada latihan khusus atau itu menemukan dengan sendirinya Cak tahu itu memang udah bakatnya cuman kita kan kalau nggak di asa sendiri waktu ada free di rumah nggak bakalan anu tapi ya itu kita punya waktu untuk untuk lakukan itu misalnya sprint berapa meter gitu sama latihan sendiri di rumah 50 kali gitu sprint sprint sendiri gitu nah balik lagi ke perjalanan berikutnya Cak karena kan setelah Persebahay Juara itu terus ke RC itu ya habis itu main ke Persijatim main ke Persikat Depok ya pilihannya kenapa kok jauh ke barat sana nggak di Jawa Timuran nih iya mungkin apa segini wis iya 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 cuma ini ya sempat pulang PON 2000 juara ya PON 2000 balik lagi ke yang waktu itu diisi satu kan Persibah ya oh itu yang 2003 tapi kan sempat PON duluan ya Cak yang strikernya bareng Bundi Sudhasono Jaina Lakewan itu ya iya juara mana ya tapi itu istimewa Alhamdulillah iya bonusnya ya main dengan Jawa Timur ya nah Cak itu setelah dari Persikat Depok itu ya musim 2003 ketika Persibahay ada di Divisi 1 malah ya itu pulang nah yang saya dengar itu kan sebenarnya diincar Persib Bandung kan iya bayarannya pasti gede tapi kenapa pemilih ke Persibahay karena itu saya dekat sama Suryamin pelatihnya itu ada kecocokan dan saya di situ waktu itu kalau salah pemain pelatihnya asing kalau gak salah di situ ada Hendrawan waktu itu ada juga siapa Swandi HS di situ iya tapi kenapa gak jadi ke Persib karena karena mungkin ya kecocokan aja gitu mas pulang ke Persibahay situasi akhirnya kembali lagi gitu dan juara mana Cak istimewa juara juara kan juara kan 97 juara tapi pergi balik lagi musim 2003 juara tapi pergi lagi Cak kenapa itu itu mungkin itu mungkin aku takdir itu dilakoni jadi hanya main di Persibahay hanya 2 musim itu ya 2 musim dan dua-duanya juara ini kalau gak Abdul Kirom gak iseng uno itu perjalanan dari Persibahay balik ke Depok ya sempat ke Persikapas Krakatau Steel dan terakhir di Persida Arek Sidoarjo memutuskan berakhirnya di Sidoarjo nice memang ada feeling waktu itu mau berhenti atau gimana ya kalau memang sebenarnya sih semuanya kan pingin untuk main tapi kan kalau situasinya maksudnya itu kondisi kita hati kita tetep pingin sama kayak sekarang kan anu pingin main bola tapi kan kita tau diri kita sendiri bisa gak kalau gak anu kan kita diteriakan nanti pasti itu ciplek ternyata gak koyok biar mana kan gitu aktivitas sendiri sekarang gak baca? sekarang dirumah setelah Umi meninggal udah berapa bulan saya neruskan kelanjutan catering di rumah sebelumnya sebelumnya kan sempet jadi kerja bank jatim di Mojokerto 4 tahun itu sebagai driver itu kalau gak salah faktor om Johnny paham saya sekarang om ikut anaknya di pondok gede di Jakarta gak tau sekarang di rumah masih gak tau lah itu kenapa 4 tahun terus memutuskan karena kita ya sama aja mas mungkin dalam hati kita yang ini nyambut gawe melalui uang ya oh iya 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 di usaha dewa bahkan nyunggir walik ya ganti ini makanya sekarang meneruskan usaha cateringnya iya 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 alhamdulillah ada walaupun sekarang emas sendiri tau kondisinya kayak gini nama cateringnya apa cak 2 anak 2 anak ya iya deso ini kalau temen-temen yang wilayah Krian, Balungbendo Diorajo kalau nyari catering bisa ke Cakirom ini Desa Balungbendo RT13 RW3 Sidoarjo Sidoarjo nama cateringnya 2 anak iya nanti tidak di diskon sama Cak Kiro tapi akan dilayani dengan maksimal iya gak ingin ngelati aja sebenarnya pingin cuman kalau saya kan iya saudara kan saya sendiri iya anak tunggal iya tapi kalau kan butuh waktu kalau tinggal si mana gini gitu kan gak enak juga anu ninggal yang di rumah ya cukup dulu jadi rumah abad juga udah tua gitu memang anak udah gede cuman kan masanya kan masih masih masa bermain untuk untuk ngerawat kan gak mungkin gitu 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 ini ini obrolan bareng Cak Kiro kawan-kawan semoga bisa jadi nostalgia bersama Abdul Kiro si ciblek dari Balungbendo amin itu dulu kawan-kawan sampai bertemu lagi di obrolan berikutnya di Umar Balbalan kalau pokoknya kalau mau menikmati obrolan sepak bola tetap disini di Umar Balbalan selamat sore Cak Kiro terimakasih sama-sama mas terimakasih